Saya ini Alhamdulillah Malam ini dirajat saya naik Senaik-naiknya Karena Seumur-umur saya ini hanya bangga Punya guru bahmun Tapi malam ini Punya guru bahmun Nah ini sekaligus Dicatat oleh Ketua Ayasan Kusahopal tadi Pak Amin Mengaku saya muridnya Ini satu ketuliman Jadi tapi saya senang ya Karena Apa ya Ciri jadi wali itu harus belum ditulimi Jadi saya pastikan Tidak bales Karena Beliau mengangkat derajat saya Tadi Pertama bilang murid saya Habis bahwa itu Saya seneng sekali Saya seneng-senengnya Karena baru ini Malam persial saya Saya dulu masih ingat Ketika Gus Najib di Mekah Terkenal alim alamah Karena ngarang kitab Di syufur tahun pertama Bahmun muji-muji Karena mumpas di Al-Azhar Jadi beliau-beliau ini Heboh karena karir Akademiknya Kalau Gus Amin Karena ngelepas gamping Di mushol Jadi Jameknya sama-sama Bikin heboh Jadi Ya itu saja lah Niru itu Tidak bisa penuh ya Sudah niru Hebohnya saja Tidak Tadi karena Gus Oval baru masuk Tadi Gus Aminoto bilang gini Gus Oval Dulu Bahmun sayang saya Sampai dicatirkan istri Apa Gus Yofur Bisa nyarikan saya istri Itu benar-benar Kefasekan baru Dalam Jadi Jadi kita relax saja Karena ini apa ya Bu Yan itu bagian dari Ibadah kelas tinggi Ya ini betul Saya dulu Mengkaji sama Gus Oval Seperti beliau tadi cerita Di antara kegiatan beliau Kalau malam belajar Usul Feke Kita belajar bareng-bareng Di antara pendapat Usul Feke Yang menyenangkan kita Itu adalah Mubah itu wajib Dan itu saya kenang Betul Pasti Pak Amin tidak bisa Hafal sebanyak ini Tidak bisa Jadi dia itu pelarian Karena ngapalkan Tidak bisa Sudah buat celok Tapi ya Tetap tidak level lagi Gara-gara Tidak level Tidak level Artinya begini ya Malam ini kita Guyanikmati suasana Seperti ini Dengan Gus Yofur Dengan Gus Oval Malam ini artinya Kita tidak dudam Malam ini kita Tidak zina Tidak dudam Tidak melihat hal yang Masih Jadi Mubah itu Tarkul Haram Tarkul Haram wajib Menikalkan Haram itu Wajib Berarti Fi'lul Mubah juga Wajib Tapi Mubah Bukan lepas gamping Di musul Kalau itu Tidak wajib Ya tidak Mubah Haram Tapi di pondok Ada Kalau yang melakukan Itu Gus Itu makfu Jadi kalau Di bab Najis Ya Najis Makfu Itu kira-kira Artinya Khazanah kita cukup Untuk menganalisis itu Saya memang Di antara murid Yang sering mengkaji Bahmun secara Fekih Saya pernah bilang Di rumah dinasnya Gus Yassin Bagaimana beliau Tadi menyinggung Ketika Gus Yassin Diduetkan dengan Pak Ganjar Ini menjadi Fekih abadi Bahwa Ada Fekih besar Yaitu Ulama Tidak ada Tradisi Atau tidak boleh Ada tradisi Berhadapan dengan Umarroh Kita sama-sama Berduet Untuk kelangsungan Bangsa ini Secara damai Dan bermart Jadi tidak penting Berusaha Gus Yassin Wakil Gubernur Apa Gus Yassin Ketua DPR Dulu Kak Kamil Ketua DPR Gus Kamil Yang menjadi penting Bagi kita adalah Fekih ini akan ada Gitu juga ketika Gus Yaffur Sekolah sampai Doktor Bahwa Ulama Sa'alim Bahmun Putra Basyubir Tidak anti Dunia kampus Sehingga Gus Yaffur Sekolah Sampai Doktor Beliau tidak Anti khusuk Tadi kata Gus Yit Khusuk yang dimaksud Yai bukan Terus khusuk Karena Yai sering Menterikan Manis Ada orang seperti Gus Amin Dia tidak khusuk Supaya tidak dikatakan Bodoh Itu memang Cara beliau Melawan Makalah itu Kalau beliau khusuk Kan nanti Ada apa Jalan Maka pura-pura Tidak khusuk Selain itu fakta Terus Ya sudah Judinya seperti itu Saya itu Sering Meneliti Fekihnya Bapak Mulai yang Tadi Saya masih ingat Ketika Yai Mau ketemu Bumegah Ketika mau Haji Yai tindak Jumat Ketemu Bumegah Itu Sabtu Beliau Terbang Aha Di antara Yang dimintikakan Kesantri-santri Kira-kira Gini Maknanya Besok Saya ketemu Bumegah Dan Ini bagus Supaya Indonesia Dame Karena ulama Dan Umaroknya Ini Satu kombinasi Antara Nasionalis Dan religius Beliau Itu Paling Hindari Kalau Indonesia Kios Kemudian Ada Dosa Kalau Kios Mungkin Potensinya Saling Bunuh Saling Apa Sehingga Ketika Melihat Bahamun Ketemu Megah Pikiran Pertama Saya Adalah Sabkut Jangan Sampai Terjadi Karena Biatan Pertama Al-Quran Adalah Dan itu Beliau Melakukan Itu Dengan Cara Sangat Elegan Ketemu Orang Yang Bener-bener Jadi Aktor Di Indonesia Siapa Yang Enggak Ngerti Aktor Penting Dalam Perjalanan Agama Di Indonesia Mika Sebagai Simbol Nasional Dengan Besar Hati Ketemu Dan Itu Kita Membaca Fakir Sebagai Bintuk Dignan Nidimah In Muslimin Upaya Supaya Indonesia Sudah Baik Baik Saja Saya Tentu Belajar Banyak Dari Ketika Menafsirkan Kenapa Al-Berjanji Menjadi Mujat Kata Khusofur Padahal Bahara Lain Bingung Bingung Menemukan format Islam Masih Perang Mencari Bentuk Ini Sunni Atau Apa Ribut Perang Indonesia Terbangan Betapa Indahnya Indonesia Serasa Perang Terbangan Ya Ini Gajok Gajokan Ya Relax Sampai Sada Tahun Dari Mana Makanya Ini Sekaligus Untuk Mahasiswa Baru Terminan Dosen Anda Yang Mulai Yang Waras Kayak Gosofur Sampai Yang Kewarasanya Kita Tahu Tapi Waras Yaitu Tadi Gosofur Menambahkan Aminoto Setio Gar Saya Tahu Itu Tambahnya Gosofur Apa Ada Di Aktenya Tahu Saya Tapi Saya Kenal Gosamin Itu Lama Lama Sekali Saya Tidak Perlu Cerita Kalau Beliau Pernah Ngaji Saya Karena Nanti Kasian Saya Tidak Perlu Cerita Itu Karena Saksinya Lebih Banyak Beliau Ngaji Saya Ketimbang Saya Ngaji Beliau Tapi Itu Cara Beliau Punya Harga Diri Ya Mungko Itu Saya Terima Dengan Lapang Dada Jadi Beliau Orang Kedua Selambahan Awawi Yang Ngaku Saya Sebagai Murid Tapi Saya Mau Cerita Yang Serius Ini Lima Menit Tentang Fekih Nambah Mun Tadi Keseyid Bilang Termasuk Yang Tahu Banyak Tentang Karangan Mbam Termasuk Tentu Saya Selain Santri Santri Saya Pernah Ditanya Bahamun Ketika Masjid Nabawi Ditanya Apa Kau Bikgufur Kok Ngotot Aku Seneng Nulis Saya Bila Nanti Biar Cucu 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 Iya Saya Masih Ingat Dawa Imam Shafi'i Aleth Afqohu Min Malik Illa Anahud Ya'ahu Ashab Sebetulnya Imam Lef Itu Lebih Ahli Fekih Ketimbang Imam Malik Padahal Imam Shafi'i Itu Muridnya Imam Malik Tapi Sayangnya Imam Lef Ini Murid-muridnya Tidak ada yang Bener Karena Tulisan-tulisan Imam Lef Ini Tidak Dimudaw Maka Kita Tidak Ingin Bahamun Yang Kita Idolakan Kita Gunggukan Kemudian Bukunya Tidak Mudawan Sehingga Saya Utamanya Tentu Putra-putra Beliau Mulai Dari Gus Najib Semuanya Termasuk Itu Sangat Menginginkan Beliau Memang Mentaduin Saya Beri Contoh Misalnya Begini Kepandian Imam Lef Dibanding Imam Malik Imam Malik Ketika Ditanya Apa Saja Sok Ahli Madinah El Juga Ahli Madinah Semuanya Bilang Ahli Madinah Alasannya Beliau Adina Adalah Mujer Rasulullah Tempat Hijrah Rasulullah Dan Itu Tidak Ada Memungkiri Tapi Ketika Imam Lef Mulai Mengirimi Surat Ke Imam Malik Itu Ditulis Sayyid Muhammad Di syariat Wal Khalidah Itu Beliau Oke Anda Orang Alim Saya Ngakui Anda Alim Gini Gini Tapi Anda Ada Yang lupa Bahwa Ashab Rasulullah Ashab Nabi Ini Kemana Mana Di Irak Disitu Ada Syedina Ali Di Najaf Di Mesir Ada Amr bin As Di Mekah Ada Ini Dan Semua Mereka Ini Menciptakan Satu Kultur Dan Kultur Itu Tidak Sejengkal Pun Beda Dengan Yang Ditanamkan Rasulullah Sallallahu Maka Tidak Bisa Dikatakan Kalau Kultur Itu Harus Kulturnya Orang Medina Ini Naik Pantet Seorang Guru Melayani Murid Ini Juga Cara Beliau Untuk Mengalahkan Saya Di Dunia Wali Jadi Makanya Pura-pura Tawa Nah Alif Afqohumin Malik Beliau Punya Sekian Contoh Bahwa Orang Irak Itu Tidak Kalah Tidak Kalah Keren Tentang Ukuran Ukuran Karena Si Dinali Disitu Juga Menciptakan Kultur Gitu Juga Amr bin As Dan Beberapa Sohabat Bahkan Sesuai Dunia Yang Satu Ini Termasuk Ilmu Kiro'ah Assoh Kiro'ah Kisanad Dan Itu Adalah Asim Adalah Asim Koriun Kufir Kenapa? Karena Setelah Imam Asim Adalah Adalah Abdi Abdillah Abdurrahman As-Sulami Setelah Itu Si Dinali Karena Si Dinali Sakana Irak Atau Sakana Najaf Sehingga Imam Apa Imam Sabi Ngetikan Barokahnya Bangun Menulis Misalnya Alulama Alulujadidun Yang sering Dibaca Kusufur Juga Saya Di beberapa Pertemuan Aluluni Itu Bangun Kelihatan Sekali Dari awal Akan Bina Siapa Saja Beliau Cerita Misalnya Salah Beliau Diantara Hadis Yang Beliau Pilih Dari Sekian Makalah Beliau Dan Itu Dijadikan Mokot Timah Wal Jihad Ma'akuli Amirin Barron Kana Ufajirun Was Salat Kholfakuli Muslimin Ya Barron Kana Ufajirun Jadi Beliau Memilih Berteman Siapa Saja Membina Siapa Saja Itu Amdan Bukan Sahwat Karena Beliau Adalah Periwayat Dan Penulis Hadis Tentu Ya Diriwatkan Nabi Dawud Memang Ditulis Disitu Sudahlah Kita Berjuang Ma'akuli Amir Jihad Itu Di konteks Indonesia Tentu Mempertahankan Semuanya Sholat Ini Sesuatu Yang Indah Kita Tahu Yang Bikin Mejid Dimana Mana Departemen Departemen Keuangan Bikin Mejid Kepolisian Bikin Mejid Kabupaten Bikin Mejid Gubernuran Bikin Mejid Itu Kalau Nunggu Bisaranya Apa Amin Dari Setelah Itu Gak Jadi Mejid Yakin Untuk Rokoknya Saja Mungkin Pas Pas Tapi Barukahnya Kita Berjuang Ma'akuli Amir Para Umarok Dibina Beberapa Kiyai Woli Zaman Bahasim Sampai Luh Bahasim Bina Pak Karno Sampai Erambamun Akhir-akhir Pak Erto Juga Dia pernah Ditimbali Di Istana Sampai Pak Sampai Pak Jokowi Sehingga Aura Ke Islamen Ada Dimana Departemen Berkebutuhan Ngaji Bahkan Gui Sofur Pernah Cerita Bahaya Pernah Beliau Dindang Di Kator Pusat PD Untuk Ngaji Tidak Kebayang Pertama Gui Hasin Daftar Di KPU Yang Ditanyakan Pak Mbak 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 Senang Sampai Jangan Kira Senang Mbak 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 Ketika Gesiasin Cerita Sholat Tadi Senang Sekali Senang Sekali Diceritani Bahwa Barokahnya Gesiasin Di Wet Kan Ada Dengan Tadak T Ada Komunitas Yang Kayak Sholat Jadi Ukuran Saya Meskipun Nggak Nangis Di depan Umum Kayak Gesamin Tadi Saya Juga Heran Kepesan Nangis Itu Saya Heran Betul Dan Saya Tetap Husnudun Itu Asli Ya Agak Memaksakan Husnudun Saya Tapi Ya Sudahlah Saya Husnudun Kalau Itu Asli Itu Saya Sering Nangisi Fekih Nambah Mun Di Antaranya Adalah Saya Pernah Sejagungan Sama Kusasib Kusim Wahab Pendik Termasuk Pendiri N. Wahab Saya Cerita Prestasi Bahasim Kus Mbak Wahab Kusiri Sansuri Juga Beberapa Kiyai Muhammad Siti Sampai Cerita Mbak Bahwa Para Kiyai Ini Berhasil Menciptakan Satu Intentitas Intentitas Agama Menjadi Tolok Ukur Jadi Barokahnya Mereka Berjuang Secara Tedrijan Secara Gradualism Secara Proses Sekarang Sekarang Calon Bupati Kok Tidak Sholat Tidak Keren Tidak Dipilih Bener Kok terkenal Tidak Sholat Tidak Dipilih Karena Kiyai Ini Berhasil Bahkan Nilai-nilai Politik Pun Harus Bersama Nilai-nilai Apa Agama Jabat Kok Ketauan Selingguh Habis Artinya Nilai-nilai Yang Menurut Agama Mongkar Satu Hal Yang Buruk Itu Juga Buruk Di Prospektif Politik Indonesia Jadi Kayak Dan Itu Tanpa Bikin Negara Ini Terus Kayak Jadi Negara Islam Kurang Apanya Coba Istihat Guru-guru Kita Yang Luar Biasa Saya Pikir Sampai Disini Aja Nanti Moderator Biar Balas Saya Supaya Saya Lebih Madlum Lagi Semakin Madlum Semakin Berajat Saya Akan Naik Dan Monggo Kesamin Kalau Mau Memadlumi Saya Saya Persilahkan Karena Saya Terlalu Kuat Kayaknya Tidak Efek Tapi Monggo Artinya Ini Sekali-Kali Saya Ngomong Serius Jadi Dulu Nyuan Sewu Kita Pengajian Saja Harus Tapur Harus Izin Bahkan Ada Istilah SIM Surat Izin Mubalek Namanya Juga SIM Ini Abahnya Pak Rofik Temannya Bapak Saya Masuk Teman Bodoni Ini Masyur Ibunya Pak Rofik Tidak Masak Enak Kecuali Ada Taman Akhirnya Kerjasama Sama Bapak Sama Mbak 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 Musa Ini Abahnya Masak Masak Enak Terus Bapaknya Ikut Makan Enak Jadi 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 Kaya Dulu Itu Sene Sampai Kepin Makan Enak Harus Bodoni Istri Dan Itu Semoga Bodoni Yang Wajib Karena Seneng Itu Wajib Akhirnya Makanya Saya Dengan Pak Rofik Ini Mulai Dulu Ya Kayak Saudara Karena Dulu Bapak Mbak Musa Itu Teman Termasuk Kalau harus Bodoni Istri Ya Akhirnya Tiap Jumat Itu Main Kesitu Karena Itu Dengan Cara Itu Makanya Enak Kalau Tidak Tempe Terus Itu Bisa Ditiru Jadi Ya Bagus Solutif Dengan Kesit Terima kasih Tadi Pertanyaannya Jadi Yang Untuk Saya Bagaimana Mbak Dalam Mencintai Ilmu Bagaimana Bisa Exist Mencintai Ilmu Seperti Yang Saya Utarakan Ini Karena Kajian Mempelajari Biografi Beliau Jadi Bagaimana Beliau Bisa Mencintai Ilmu Dan Terus Menerus Mencintai Ilmu Meneng Dengan Ilmu Terus Bertambah Ya Saya Kira Yang Saya Pahami Dari Kehidupan Beliau Beliau Disenangkan Ilmu Oleh Sosok Kiajizu Per Jadi Dalam Dunia Akademisi Untuk Mencari Sebuah Biografi Itu Harus Mempelajari Situasi Dan Kondisi Zamannya Karena Itu Yang Mencetak Sosok Seseorang Tersebut Disini Kalau Saya Melihat Dari Beliau Sendiri Satu Kecintaan Pertama Ditumbuhkan Oleh Sosok Kiai Zuberdahlan Yang Mana Kiai Zuberdahlan Memang Suka Ilmu Menelurkan Seperti Ahmad Sahel Seperti Dan Banyak Orang Termasuk Jadi Yang Saya Sayangkan Itu Di Indonesia Ini Orang Posonan Orang Puasa Ngaji Poson Itu Tidak Tidak Murid Tidak Dianggap Murid Padahal Semestinya Anak Abduman Alamani Walau Harfan Wahid Dakat Imam Ali Dan Masih-masih Saya Orang Yang Mendengarkan Ceramah Saja Itu Sudah Dibilang Saya Mengaku Saya Murid Masih-masih Hadasehu Hadasehi 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 Kalau Saya Melihat Para Masih-masih Yang Saya Lihat Beliau Tidak Pernah Mengaji Kecuali Ngaji Sekali Dua Kali Hadir Majlis Atau Ceramah-ceramah Sudah Dibilang Hadasehi Sudah Bilang Hadasehi Jadi Alhasil Kembali Ada Satu Mbah Mun Itu Bisa Cinta Mbah Zuber Ya Tadi Mbah Zuber Banyak Ternyata Mbah Zuber Itu Yang Lewat Kosoran Termasuk Kemah Rus Lir Boyo Justur Yekei Putera-putera Jumbang Dan lain-lain Itu Sudah Mengalir Dalam Hadith Tuba Liman Ro'ani Aw Ro'ani Aw Man Ro'ani Aw Man Ro'ani Karena Termasuk Kata guru Saya Ahmad Bin Muhammad Al-Maliki Hafidullah Orang Itu Tidak Mungkin Baik Kecuali Pasti Melihat Yang Baik Orang Itu Tidak Bisa Lewat Kitab Lewat Membaca Lalu Menjadi Seorang Yang Yang Hebat Tanpa Melihat Sosok Yang Memang Hebat Makanya Saya Sini Menyampaikan Kalau Kepengen Lihat Bahmun Lihat Muridnya Ada Yang Serius Alim Ada Kayak Gus Bahak Alim Ada Yang Lucu Gus Amin Juga Alim Ya kan Berarti Orang itu Kepengen Melihat Orangnya Bagaimana Lihat Muridnya Bagaimana Dengan Berbagai Macam Pinter Pinter Itu Berarti Mbah Mun Berdari Berbagai Macam Ada Di Mbah Mun Hal Hasil Cuma Pertama Pertama Bibit Keilmiahan Itu Dari Mbah Zuber Yang Saya Tadi Ucapkan Lima Waktu Maki Muridnya Beliau Mbah Sahal Dan Beliau Gus Bahak Juga Banyak Kota Afir Dari Mbah Zuber Ngambil Dari Sisi Sisi Kefekehan Dari Silsilahnya Jadi Gus Bahak Ini Dari Fekih Karena Beliau Nambil Dari Bah Mun Bah Mun Dari Bah Zuber Dari Fikih Fikih Beliau Silsilahnya Bisa muncul Seperti Gus Bahak Ini Mengambil Dari Cahaya Yang Itu Jadi Dari Satu Itu Diteruskan Beliau Dengan Tadi Itu Yang Banyak Tidak Terungkap Di Sosok Mbah Mun Yaitu Belajar Satu Kali Dua Kali Bahkan Saya Pernah Mendengar Saya Itu Pernah Mondok Di Tebu Hireng Hanya Tiga Hari Berarti Mempunyai Wawasan Bagaimana Tebu Hireng Bagaimana Beliau Cerita Tentang Ini Tentang Dan Itu Akhirnya Memupuk Beliau Menjadi Sosok Yang Universal Mengambil Dari Masa Masa Di Indonesia Menjadikan Jadi Satu Satu Jadi Banyak Banyak Kembali Jadi Alhasil Alhasil Bagaimana Mencintai Ia Memang Dari Pertama Diterus Teruskan Beliau Bahmun Seperti Tadi Seneng Ilmu Itu Ayatul Ilmi Bil Mudakar Beliau Masih Mengajarkan Keilmiahan Terus Sering Membaca Sehingga Sampai Bukun Masih Gemar Membaca Masih Gemar Membaca Ataupun Cara Belajar Saya Sendiri Ini Yang Saya Amati Dari Guru-guru Saya Bagaimana Cara Belajar Saya Sendiri Sampai Sekarang Titik Ini Sampai Titik Sekarang Ini Yang Saya Pandang Dari Guru-guru Saya Bagaimana Di Realita Orang Belajar Itu Pokoknya Ilmu Semua Itu Dipelajari Mau Yang Persatu Atau Ini Yang Saya Bami Dari Guru-guru Saya Yang Ditinggalkan Itu Yang Ditinggalkan Semua Ilmu Ini Yang Saya Yang Saya Melihat Dari Ulama-ulama Dari Masih-masih Yang Yang Saya Lihat Sehingga Saya Yakini Dari Apa Namanya Kehidupan Kehidupan Beliau Yang Dijalankan Dari Sayyid Mohamad Bagaimana Sayyid Mohamad Bagaimana Mbah Maimun Bagaimana Lain-lainnya Kehijab Telwafur Dan Lain-lainnya Itu Bagaimana Belajar Saya Kira Belajar Semua Ilmu Itu Dipacari Cuma Mungkin Ada Satu Yang Difokuskan Seperti Kata Ulama-ulama Itu Yang Saya Pahami Dan Ini Yang Biasa Saya Sampaikan Dan Banyak Juga Bahamun Itu Ilmunya Ilmu Futuh Ilmu Futuh Beliau Itu Lebih Banyak Atau Banyak Juga Bilang Luas Juga Sehingga 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 Mbah 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 Biasa Dalam dunia Ilmiah Membuka Ilmu Baru Biasa Dan Itu Difutuh Oleh Allah Subhanahu Watt Diberikan Banyak Diberikan Pada Mbah 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 Jadi Mengalir Dibajari Semua Walaupun Nanti Ada Satu Juruan Yang Dipajari Dan Kesolehan Ketakwaan Kebutuhan Dari Allah Subhanahu Watt Jadi Yang Kita Harapkan Dan Diberikan Pemanfaatan Ini Yang Biasa Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bagaimana Kira-kira Personifikasi Santri Yang Dicintai Oleh Romoyai Maimun Dumateng Panjenenganipun Tumonggo 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 Seperti yang Diterangkan Semua Para Subur Mulai Syukur Busiasin Namun Mencintai Semua Santri Saya Ingat betul Kalau Dua Ditambahi Semua Santri Jadi Saya yakin Saya yakin Semua Santri Beliau Ini Tentu Sesuai Sabda Rasulillah Sallallahu Alihi Wasallam Safa'ati Li Ahlil Kabta Irwin Di Sangking Baiknya Nabi Umat Yang paling Belingpun Masih Dapat Data Safa'at Tapi Kalau Tanya Yang Dicintai Feel Ilmi Mungkin Saya Bisa Jawab Karena Kalau Secara Mutlak Diskriminasi Mencintai Yang Alim Saja Yang Khusus Saja Nanti Kasian Yang Lain Dan Saya Tidak Akan Salah Tafsir Dalam Hal Itu Karena Itu Makruf Beliau Mencintai Siapa Saja Sesuai Yang Dikatakan Sofur Saya punya Pesan Sama Santri Santri Al-Anwar Tiga Tidak Perlu Kecil Hati Jadi Saya Masih Ingat Setiap Acara Disini Alhamdulillah Kering Hadir Dan Ya Ya Pas Dihadir Beliau Ngetikan Disini Lama Sekali Mulai Proses Mendirikannya Sampai Setiap Acara Tahunan Kadang Dua Tiga Kali Juga Beliau Rawuh Tapi Yang Saya Ingat Dari Beliau Adalah Begini Sering Beliau Ngetikan Ilmu Itu Harus Tahkik Barukahnya Tahkik Itu Kualitas Ilmu Itu Menjadi Pembeda Misalnya Begini Kita Kita Yang Terpelajar Ketika Mengatakan Waala Alihi Wasohbi Ajmain Ajmain Ini Kalimatun Farikoh Atau Lafdun Fasil Kalau Dalam Ta'rif Itu Bahwa Kita Ahli Sunnah Ciri Khasnya Apa Menghormati Semua Sokhabet Sehingga Ketika Seorang Bahmun Seorang Guzhofur Seorang Guzhasin Bilang Ajmain Itu Memaklumatkan Kesemua Yang Mendengar Bahwa Ini Pegangan Kita Ini Madhab Kita Ini Akidah Kita Menghormati Semua Sokhabet Khilafama Alihi Syiah Tentu Itu Beda Syiah Yang Akram Sohabian Akor Sehingga Barokahnya Kualitas Itu Kita Tahu Mengatakan Ajmain Tidak Main-main Sehingga Saya Itu Kalau Mekod Dima Khutbah Tidak Sepanjang Gusamin Tadi Saya Yang Umum Saja Itu Selain Saya Juga Ada Ahli Hapalan Khutbah Panyak Juga Memang Sengaja Supaya Ajmain Ini Jadi Satu Akidah Prinsip Ahli Sunnah Ciri khasnya Menghormati Semua Sohab Sehingga Ajmain Ini Nah Mungkin Orang-orang Awam Juga Bilang Ajmain Tidak 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 Meskipun Mereka Tidak Faham Tapi Tetap Itu Jadi Maklumat Bahwa Islam Indonesia Rata-rata Ahli Sunnah Wajah Dicirikan Dengan Menghormati Semua Sohab Nah Sudahlah Ini Sudah Malam Ini Monggo Gesamin Malay Diterus Sakaan